Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Oncess Kitchen Perkenalkan nih, si cantik kue lapis mawar Kue lapis tepung beras ini baru pertama kalinya aku buat loh Untuk teman-teman yang mau tau juga bahan dan cara buat kue lapis tepung beras ini Simak terus videonya sampai selesai ya Yuk kita dukung channel Oncess Kitchen dengan cara subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya ya Untuk bahannya, siapkan 900 ml santan kental dari air perasan pertama, 1 liter kelapa ya Kemudian ini 200 gram tepung beras atau sekitar 14 sendok makan 100 gram tepung tapioca atau 6 sendok makan Dan 240 gram gula pasir atau 14 sendok makan Kemudian ini ada garam, setengah sendok teh Ini pewarna putih Pewarna hijau, aku pakai pasta pandan Kemudian ini pewarna merah Dan vanili Sekitar 1 per 4 sendok teh saja Kemudian kita siapkan panci untuk memasak santannya Masukkan pandan secukupnya Kemudian gula pasir Dan vanili bubuk 1 per 4 sendok teh ya Ini nyalakan apinya Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Untuk memasak santan ini aduk-aduk terus agar santan tidak pecah ya Santannya santan kental ya teman-teman Ini aku beli di abang-abang Bilang ke abangnya untuk perasan pertama saja yang diambil Dan sekitar 1 liter air yang digunakan untuk memerasnya Ini sudah matang Rebusan santannya Aduk-aduk terus sambil dimatikan api kompornya Dan dinginkan terlebih dahulu Agar siap dia jadikan adonan kue lapis tepung berasnya Kemudian siapkan panci Beri air seperti ini Kemudian kita tutup Dan tutupnya kita alasi dengan kain Supaya nanti uap airnya tidak menempel pada adonan kue lapis tepung berasnya Kemudian kita siapkan wadah bersih Dan masukkan tepung beras putihnya Lalu tepung tapioca-nya masukkan juga Dan tambahkan 1 per 4 sendok teh bubuk vanilinya Lalu kita akan tuang santannya Ini sudah dingin santannya Kita buang dulu daun pandannya Tuang setengah dahulu Kemudian aduk-aduk dengan menggunakan whisk Sampai tidak ada tepung yang menggumpal Mengaduk-aduknya bisa dengan whisk Atau bisa dengan sendok Tapi lebih cepat dengan whisk Ini dia Sudah mulai tidak ada yang menggumpal tepungnya Kemudian kita tuang sisa Yang sama babi Dan aduk-aduk kembali Sering seperti ini ya Nah setelah disaring Kita akan bagi adonan menjadi tiga Karena akan diberi pewarna nantinya Ini ada pewarna putih Nah aku juga baru tahu loh ada pewarna ini Bentuknya bubuk seperti itu ya Ini kemudian beberapa tetes pewarna merah Dan juga pewarna hijau Aku pakai pasta pandan Biar pewarna pandannya kerasa Ini kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata pewarnanya Yang merah juga Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan yang warna hijau juga Ini hasil kue lapis tepung berasnya Pasti cantik sekali ya Warna-warna seperti ini Nah ini aku sudah siapkan cetakan Untuk mengukus kue lapis tepung berasnya Olesi tipis-tipis dengan minyak Ukuran cetakannya sekitar 5 cm ya diameternya Tujuannya diolesi minyak tipis-tipis ini Agar nanti ketika matang Kue lapis berasnya tidak menempel Dan mudah dilepas dari cetakan ya Olesi dengan minyak semuanya Setelah siap Kita tuang lapisan merah terlebih dahulu Ini pink ya Jadinya bukan merah ya Tuang sampai rata ke semua cetakan Sedikit demi sedikit ya Karena nanti kuenya akan berlapis-lapis Jika sudah siap Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan Yang airnya sudah mendidih Dan uapnya sudah banyak Lalu kita tutup Kukusannya Dan tunggu selama 4 menit Sudah cukup matang Selama 4 menit ya Ini sudah matang Kita buka Kemudian kita tuang lapisan putihnya Sedikit demi sedikit Kelang-kelang saja Untuk membuat kue ini Memang butuh pertanian dan sabar ya Soalnya buka-tutup Buka-tutup panci kukusan terus Dan menulangkannya juga tipis-tipis Tapi kita akan puas Jika lihat hasilnya nanti Pasti cantik sekali Dan wangi pandannya sudah kerasa ini Ini sudah matang Lapisan putihnya Kemudian kita timpa Dengan lapisan pink kembali Tipis-tipis Ini dia sudah semua Dan siap dikukus kembali Selama 4 menit ya Bergantian Setiap lapisannya Ini sudah matang Oh sudah lapisan putih Ini aku cepatkan ya Lapisi dengan pink kembali Sampai semua cetakan Terlapisi warna pink Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Di channel Oncas Kitchen ini Selamat bergabung Jangan lupa di subscribe Like, komen, share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video dari kita selanjutnya Kita sama-sama belajar disini ya teman-teman ya Saya disini juga masih belajar Ini kue lapis tepung beras pertama kali yang saya buat Mudah-mudahan hasilnya nanti cantik Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah Ini sangat mudah Hanya saja membutuhkan keterlatenan ya Ini sudah semuanya Kita lapis dengan warna pink Kemudian kita tutup kembali kukusannya Rebus selama 4 menit Kemudian sudah matang Ya, lapis kembali dengan warna putih Dan sudah matang Kemudian masukkan lapisan hijaunya Ini yang terakhir Masukkan sampai semua cetakan terbagi rata ya Ini sudah semuanya Kemudian kita kukus sembali Selama 4 menit Sampai matang Sudah matang Wangi pandanya kerasa Tunggu sampai dingin Dulu baru diangkat Dan ini sudah dingin ya Tuh, hasilnya cantik Ini bisa kita langsung keluarkan dari cetakannya Dan mudah sekali mengeluarkannya Karena sudah diolesi alasnya dengan minyak tadi Tipis-tipis ya Tinggal kita tekan sedikit Agar ada celah di pinggirannya Dan langsung bisa kita keluarkan seperti ini Ini dia, cantik sekali teman-teman hasilnya Wangi pandanya kecium sekali Dan aku sudah coba ini rasanya enak banget Gurih, legit Manisnya pas Pokoknya teman-teman wajib coba Dan jika ada ide jualan Bisa ditempatkan ke dalam mika seperti ini Cantik sekali Untuk rasanya enak juga Kenyal tapi lembut Nah, sekian saja video kali ini ya Semoga bermanfaat Dan thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya